bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alai sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan dilapangkan rezekinya diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah solat subuh merupakan salah satu solat wajib yang mempunyai daya tarik tersendiri diantara solat wajib lainnya meski kita semua tahu masing-masing solat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri akan tetapi ada keutamaan istimewa di dalam solat subuh hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasannya waktu subuh adalah waktu yang sulit apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja sudah pasti akan memilih untuk mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghususkan solat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada solat lainnya banyak sekali keutamaan yang kita dapat di waktu subuh salah satu keutamaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan solat subuh tepat waktu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Ya Allah berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh hadis riwayat Tirmizi Abu Daud, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa maka tidak akan ada hijab atau penghalang diantara beliau kepada Allah karena kita semua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah pada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda barang siapa menunaikan solat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari solat yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka hadis riwayat muslim apabila Allah yang memberikan jaminan maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi kita untuk mengingkarinya selain itu waktu subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah s.w.t dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 28 Allah s.w.t sudah berfirman dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senjah hari dengan mengharap keridoannya dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lelaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus mengharap ridho dari Allah maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita dan Allah menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah bahkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah dapat dikatakan melebihi dunia dan seisinya dari Aisyah r.a Rasulullah s.w.t pernah bersabda dua rokaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya hadis riwayat Tirmizi selain itu Allah juga menjamin lima hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan solat subuh tepat waktu yang pertama pahalanya seperti solat satu malam penuh dari Usman bin Affan r.a dan beliau berkata Rasulullah s.w.t bersabda barang siapa yang solat isya berjamaah maka seakan-akan dia telah solat setengah malam dan barang siapa solat subuh berjamaah maka seakan-akan dia telah melaksanakan solat malam satu malam penuh hadis riwayat muslim artinya adalah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah pahala tersebut tidak hanya di dunia saja bahkan saat di akhirat kelak Allah akan memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang mengerjakan solat subuh tepat waktu dan pahala dunia yang insya Allah kita akan dapat adalah Allah akan mencukupkan rezeki kita dan akan memberikan kemudahan bagi seorang hambanya saat dihadapkan pada suatu masalah lalu yang kedua sebagai sumber cahaya di hari kiamat saat kiamat datang seluruh alam semesta akan hancur matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap bulita dan semua makhluk akan mati saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang masyar untuk menghadapi pengadilan Allah maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering mengerjakan kewajiban solat lima waktu dan diantaranya adalah solat subuh cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan solat lima waktu dan akan semakin terlihat terang manakala seorang hamba rajin mengerjakan solat subuh maupun solat subuh tepat waktu yang ketiga dijanjikan masuk surga tidak ada satu orang pun yang tak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang mengerjakan solat bardain yaitu solat subuh dan solat asar maka dia akan masuk surga hadis rewayat Bukhari dan Muslim dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua waktu solat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibanding keutamaan solat wajib lainnya kenapa bisa seperti itu sebagian besar ulama berpendapat karena dua waktu tersebut adalah waktu yang sulit maksudnya adalah kita semua tahu bahwa waktu subuh adalah waktu di mana kita sedang enak-enaknya mengistirahatkan tubuh atau tidur dan waktu asar adalah waktu di mana kita sedang sibuk-sibuknya bekerja untuk mencari rezeki jadi untuk bisa mengerjakan secara tepat waktu rasa-rasanya sulit oleh karena itu Allah memberikan keutamaan lebih dibanding dari solat wajib yang lainnya yang keempat selalu dalam lindungan Allah tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan mendapatkan perlindungan dari sang pencipta maka sudah dipastikan hidup seseorang akan selalu diselimuti dengan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan oleh manusia dari jumlah bin sufian Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang menunaikan solat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan solat subuh Allah akan menuntutnya sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka hadis riwayat muslim At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapapun yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan solat terutama adalah solat subuh kemudian yang kelima dapat melihat Allah siapa yang tak ingin bisa melihat Allah pencipta alam semesta dan seisinya secara langsung rasa-rasanya tidak ada satu manusia beriman pun yang tidak ingin melihat Allah dari Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ia berkata kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama beliau berkata sungguh kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya apabila kalian mampu janganlah kalian menyerah dalam melakukan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari maka lakukanlah hadis riwayat bukhari dan muslim sahabat beriman yang berahmati Allah beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang selalu menjaga solat lima waktunya terutama solat subuh dan asar semoga kita semua sebagai umat muslim bisa menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung demikian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya